Terima kasih telah menonton! 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 Jangan khawatir, aku sudah punya rencana. Semuanya tidak akan banyak berubah dari rencana awal. Ikuti saja rencananya. Suyun melambaikan tangannya, dan menunjuk murid-murid pintu oktav, pimpin jalan, bawa aku ke pintu oktav. Tuan, haruskah kita memberi mereka racun untuk mencegah mereka mengkhianati kita? Siang yang menangkupkan tinjunya dan berkata, tidak dibutuhkan. Suyun menggelengkan kepalanya, dengan aku dan Faseles di sini, aku bisa membuat mereka mati tanpa bisa berkata apa-apa, dan menyelamatkan racunnya. Dengan itu, dia berbalik dan melambaikan tangannya. Baiklah, semuanya dari pintu delapan, ayo pergi. Melihat ini, orang-orang dari delapan sekte persatuan tercengang. Mereka dengan ragu-ragu mengambil beberapa langkah ke depan. Melihat siang yang dan yang lainnya tidak berniat menyerang, mereka berjingkat. Tuanku, bagaimana dengan orang-orang dari Istana Kekaisaran Bulu? Saat ini, Wei Ming berteriak dari belakang. Kirimkan seseorang untuk membawanya kembali dan menguncinya terlebih dahulu. Itu akan berguna di masa depan. Suyun berseru, dan memasuki pintu kubah. Ketika orang-orang Istana Kerajaan Jingyu mendengar ini, mereka semua mulai gemetar. Mereka benar-benar ingin melawan, tetapi dengan Wei Ming di sini, bagaimana mereka berani bersikap kurang ajar. Qin Qianlong dan Xingbai, yang berdiri di kejauhan, tahu bahwa mereka semua adalah makhluk yang kuat. Bagaimana mereka bisa melawan mereka, terutama pria berjubah hitam itu. Bahkan keberadaan seperti Wei Ming dan Qin Qianlong memanggilnya sebagai dewa. Seberapa mengerikankah kekuatannya? Berguna di masa depan. Mungkinkah dia akan pindah ke Istana Kerajaan Jingyu di masa depan? Mendengar perkataan Suyun, beberapa orang yang bertanggung jawab menjadi was-was, mereka merasa nafsu makan Suyun semakin besar. Jika dia benar-benar menelan Istana Kerajaan Jingyu, maka kekuatan Suyun tidak akan bisa lagi disembunyikan. Namun, mereka tidak berani membantah perintah Suyun, dan segera melakukan apa yang dia katakan, mengirimkan tim kecil untuk segera mengawal para penggarap nakal kembali ke sekte pencarian abadi. Pada saat yang sama, Suyun, dibawa pimpinan para murid dari delapan sekte persatuan, menuju ke delapan sekte persatuan. Atas permintaan Suyun, para murid dari delapan sekte persatuan mengelilinginya dan Faseles saat mereka maju ke depan. Keduanya diborgol, seolah ditangkap, namun dibandingkan kedua sisinya, wajah Suyun terlihat santai. Di sisi lain, para murid dari delapan sekte persatuan semuanya memiliki ekspresi gugup, tubuh mereka gemetar, dan meskipun mereka terbang, mereka bergoyang, seolah-olah mereka bisa jatuh dari langit kapan saja. Saya harap Anda tidak meragukan metode saya. Saat Anda mendekati delapan sekte persatuan, lakukan tindakan. Jika Anda masih mempertahankan ekspresi seperti itu, Anda pasti akan ketahuan. Jika itu masalahnya, saya takut kamu tidak akan bisa kembali ke delapan sekte persatuan, dan aku tidak akan bisa masuk ke delapan sekte persatuan. Saat itu, Suyun berkata acuh-ta'acuh. Mendengar itu, para murid dari delapan sekte persatuan gemetar, mereka mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosi mereka, menyembunyikan rasa takut di dalam hati mereka, dan mempertahankan ekspresi tenang. Melihat itu, Suyun meringkuk tubuhnya, dan tampak gemetar, tampak seperti anak domba yang ditangkap. Dalam hal kemampuan akting, Suyun percaya bahwa dialah yang terbaik di antara makhluk abadi ini, karena dia selalu berakting. Jika kamu tampil bagus kali ini, aku pasti akan melepaskanmu dan tidak mengambil nyawamu. Suyun berbicara lagi, tetapi jika kamu memilih untuk mengungkap semua ini, maka aku dapat memberitahumu bahwa delapan sekte persatuan dan bahkan empirean empat lautan tidak akan mampu melindungimu. Mereka juga tidak akan mampu menghentikanku. Kami, kami tahu, Tuan. Seorang murid dari delapan sekte persatuan berkata dengan suara gemetar. Iya. Suyun menganggupkan kepalanya, tapi melihat Faseles masih berdiri dengan bodohnya di samping. Dia tidak dapat menahan diri untuk menggunakan lengannya untuk menyenggolnya, dan berkata dengan lembut, meskipun kamu tidak perlu membuat ekspresi dengan mengenakan topeng, kamu setidaknya harus jongkok dan berpura-pura. Faseles terkejut, lalu berjongkok, mungkin Dewa Besar Lapis Bajak Mas belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Perubahan dalam kelompok sudah terbalik, dan dari kelihatannya, memang terlihat seperti itu, tapi hanya orang-orang ini yang mengetahui situasi sebenarnya. Dengan sangat cepat, sekelompok orang mendekati delapan sekte persatuan. Suyun belum pernah ke delapan sekte persatuan sebelumnya, jadi dia tidak tahu banyak tentang sekte tersebut. Hanya karena dia bersiap untuk mengambil tindakan terhadap sekte tersebut, dia memiliki pemahaman kasar tentangnya. Para murid dari delapan sekte persatuan tidak memimpin Suyun masuk melalui pintu utama, tetapi pergi ke pintu samping. Saat mereka hendak masuk, mereka mengambil bubuk dari suatu tempat dan menyebarkannya ke arah Suyun dan Faseles. Saat bubuk itu jatuh, keduanya langsung menghilang. Maju, maju, tuan. Murid dari delapan sekte persatuan berkata dengan suara gemetar. Mendengar itu, Suyun berjalan ke depan. Mungkin ada banyak mata-mata di sekitar delapan sekte persatuan. Karena mereka telah menangkapnya, bagaimana mereka berani melewati pintu utama. Mereka tidak berani membawanya masuk begitu saja, jadi mereka harus menyamar. Di pintu samping, ada seorang murid berpakaian abu-abu menunggu sekelompok orang ini. Melihat mereka datang, murid itu segera membuka pintu di belakangnya dan masuk. Sekelompok orang dengan cepat masuk, dan saat mereka masuk, pintunya tertutup. Murid dari delapan sekte persatuan berhenti, dan murid berpakaian abu-abu yang ditempatkan di depan pintu berdiri di depan mereka. Senyuman aneh muncul di wajahnya, dia mengukurnya dan berkata, Oh, aku tidak tahu, Li Zheng, kalian benar-benar bisa menangkap ikan. Cek cek cek, aneh sekali. Murid bernama Li Zheng menggaruk bagian belakang kepalanya, dan berpura-pura sederhana dan jujur, ada juga beberapa orang idiot yang berjalan menuju pintu kubah. Haha, apakah ada orang yang lebih bodoh darimu? Hahaha, murid berpakaian abu-abu itu tertawa terbahak-bahak, ejekan dalam suaranya sangat kuat. Namun, orang bernama Li Zheng tidak berani marah, dan terus tersenyum, Kakak senior Liu Ye benar, tidak ada orang yang lebih bodoh dari saya, hahaha, hahaha. Baiklah, berhentilah membicarakan hal-hal tidak berguna ini dengan Lao Zi. Hapus tembus pandang dan biarkan aku melihat apa yang telah kamu tangkap. Pria bernama Liu Ye melambaikan tangannya, dan mengarahkan pandangannya ke tengah-tengah murid dari delapan sekte persatuan. Ketika Li Zheng melihat ini, dia mengangguk kepada murid-murid di sebelahnya. Orang-orang itu mengerti dan segera menggunakan teknik abadi. Lingkaran cahaya seperti spiral melayang turun dari atas dan langsung menyelimuti para murid. Tidak lama kemudian, dua orang yang meringkup di tanah dengan tangan dan kaki di rantai muncul di tengah lingkaran cahaya. Melihat itu, ekspresi pria bernama Liu Ye yang dipenuhi antisipasi itu langsung mengungkapkan rasa kecewa yang mendalam. Apa? Dua pria dewasa? Bahkan tidak ada perempuan abadi. Kakak senior Liu Ye, ini. Wajah Li Zheng dipenuhi ketidakberdayaan. Sifat bejat Liu Ye adalah sesuatu yang diketahui oleh banyak kakak laki-laki dan adik laki-laki junior, terutama para abadi yang ditangkap dan dibawa ke dalam delapan sekte persatuan. Liu Ye ingin memaksa mereka untuk berkultivasi bersama, bermain dengan mereka sebentar, dan kemudian menyerahkannya. Dia adalah murid elit sekte tersebut, murid langsung dari seorang tetua, dan statusnya berada di atas murid biasa ini. Bahkan jika sesuatu terjadi, para tetua akan mengurusnya untuknya, itulah sebabnya dia berani bertindak sembarangan. Di masa lalu, dia hanya menipu beberapa murid perempuan yang baru saja memasuki delapan sekte persatuan, tetapi sekarang, dia secara langsung mengancam para wanita abadi ini. Baiklah, baiklah, sial sekali. Tidak mudah bagi timu untuk menangkap seseorang, tapi itu adalah dua pria dewasa. Sungguh menjengkelkan melihat mereka, cepat bawa mereka pergi. Selamatkan aku dari kesulitan melihatnya. Setelah Liu Ye selesai berbicara, dia melihat Su Yun yang meringkuk di tanah. Semakin dia melihat, dia menjadi semakin marah. Dia kemudian mengangkat kakinya dan menendang ke arah kepalanya. Berengsek! Meski tendangan ini digunakan untuk melampiaskan amarahnya, kekuatan dibaliknya tidaklah kecil. Di mata Liu Ye, makhluk abadi yang telah ditangkap dan dibawa ke delapan sekte persatuan bahkan tidak bisa dianggap manusia. Mereka hanya bisa dianggap binatang. Jika dia ingin bermain dengan mereka, dia bisa bermain dengan mereka. Namun, saat tendangannya mendekati Su Yun, kakinya hingga pangkal pahanya tiba-tiba berubah menjadi daging cincang. Salah satu kakinya hilang dalam sekejap. Liu Ye tercengang. Dia bahkan tidak punya waktu untuk merasakan sakitnya, juga tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia melihat pria berjubah tiba-tiba berdiri, dan pria bertopeng coklat keabu-abuan di sampingnya meninju dadanya. Dalam sekejap, orang yang hidup ini sebenarnya telah langsung hancur berkeping-keping. Dia benar-benar mati. Li Zheng dan yang lainnya melebarkan mata mereka saat melihat pemandangan ini dengan kaget. Tubuh Liu Ye hancur, dan jiwa di dalam tubuhnya juga mengalir keluar. Namun, jiwa sebenarnya bergetar hebat, dan warna jiwa dengan cepat mereduk. Pada akhirnya, itu benar-benar menghilang tanpa jejak. Satu pukulan untuk menghancurkan tubuh. Mengguncang jiwa sampai mati. Lawannya bahkan adalah seorang imortal, murid elit dari delapan sekte persatuan. Apakah ini masih merupakan kekuatan yang bisa mereka kenali? Li Zheng dan yang lainnya memandang pria bertopeng itu dengan kaget. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. 1052. Liu Ye langsung terbunuh, tapi tidak banyak bau darahnya. Pria berjubah itu menarik nafas dalam-dalam, dan semua kidarah yang keluar dari tubuh Liu Ye yang rusak tersedot ke dalam tubuhnya. Karena pria bertopeng menggunakan kekuatan murni, dan bahkan tidak mengeluarkan ki abadi, orang-orang dari delapan harmoni sekte tidak dapat merasakannya sama sekali. Jika Li Zheng dan yang lainnya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa pada saat itu, keberadaan spirit mendalam abadi tahap kedua telah mati dengan tenang. Su Yun berdiri, melambaikan rantai di tangannya, dan menoleh ke Li Zheng dan yang lainnya, jangan buang waktu, bawa kami melihat forceas empirean. Li Zheng segera gemetar, dia sadar kembali dan dengan cemas memimpin jalan. Sebelumnya, dia takut pada Su Yun dan yang lainnya karena dia melihat Wei Ming, Qin Qianlon dan Dewa Agung terkenal lainnya tunduk pada Su Yun, itulah sebabnya dia terintimidasi. Tapi sekarang, situasinya berbeda, kekuatan yang ditunjukkan oleh Faseles telah benar-benar membuat Li Zheng tidak bisa melawan, sebuah eksistensi yang bisa dengan mudah membunuh makhluk abadi, bagaimana mereka bisa memprovokasi dia. Li Zheng tidak setia pada Sekte Delapan Harmoni, atau lebih tepatnya, alasan dia bergabung dengan Sekte Delapan Harmoni adalah karena dia ingin memiliki lingkungan kultifasi. Lagi pula, dengan seseorang yang membimbingnya, dia akan dapat menghindari banyak jalan memutar, dan forceas empirean juga cukup terkenal, itulah sebabnya dia bergabung dengan Sekte Delapan Harmoni. Namun, untuk mengatakan bahwa dia akan menumpahkan darahnya untuk Delapan Harmoni Sekte, dia percaya bahwa tidak mungkin dia melakukannya, dan dia tidak perlu melakukannya. Dia tidak tahu mengapa Su Yun ingin dia membawanya ke forceas empirean, tapi dia tahu bahwa hari ini, mungkin hari ini, Sekte Delapan Harmoni akan menyambut bencana terbesar dalam sejarah. Dia memahami sebuah prinsip, bahwa ada karma di dunia ini, dan ada siklus karma. Karena empirean empat laut terus memurnikan dan membunuh makhluk abadi demi budidaya, maka dia pasti akan membuat makhluk abadi yang telah mati itu membayar harganya. Mungkin bahkan Li Zheng sendiri yang akan memikul tanggung jawab atas semua yang telah dia lakukan sebelumnya. Li Zheng menarik nafas dalam-dalam, dan memandangi beberapa kakak laki-laki dan perempuan di sampingnya, hanya untuk melihat bahwa mereka semua dengan gugup menatap dua orang kuat itu. Jelas sekali, cara keduanya benar-benar membuat mereka takut, sampai-sampai mereka tidak bisa menyembunyikan emosinya. Ini tidak bisa dilanjutkan. Li Zheng menarik nafas dalam-dalam, lalu mengingatkan mereka dengan suara pelan. Semua orang sadar kembali dan mengangguk, tidak berani ceroboh. Kelompok orang ini mengambil jalan terpencil dengan sedikit orang. Menurut Li Zheng, tidak semua orang di sekte kesatuan delapan tahu tentang yang mulia surgawi empat laut. Setidaknya, kebanyakan orang mengira bahwa delapan sekte persatuan hanyalah sekte budidaya abadi murni dan tidak lebih. Ketika Li Zheng memimpin Su Yun dan yang lainnya keaulah besar empat laut di wilayah tengah pintu oktav, waktu sudah berlalu setengah dupa. Su Yun mengamati istana empat laut dari jauh, dan melihat bahwa itu adalah istana yang beberapa kali lebih besar dari bangunan lain di sekitarnya. Seluruh istana tampak sedikit kumu, dan tidak diketahui bahan apa yang digunakan untuk membangun istana, tetapi dinding istana dipenuhi dengan sedikit ki abu-abu, dan ada cahaya gelap berkedip di bagian atas, yang mana sangat aneh, dan yang lebih aneh lagi adalah tidak banyak murid yang menjaga lingkungan sekitar istana, dan tempat itu sangat terpencil, menimbulkan perasaan aneh. Ini dia. Li Zheng berkata dengan suara rendah, lalu diam-diam berjalan ke depan istana dan berteriak, kakak seniormu, kakak seniortong, buka pintunya. Berderak. Pintu aneh Allah itu perlahan dibuka, dan dua sosok keluar dari dalam. Apa yang kamu perdebatkan? Apa yang kamu perdebatkan? Jika kamu berani membuat keributan lagi, aku akan memberimu pelajaran. Pria di sebelah kanan yang dipanggil kakak seniormu berteriak dengan sikap arogan. Ketika mereka berdua melihat bahwa yang datang untuk menyerahkan orang itu sebenarnya adalah kelompok Li Zheng, mereka langsung mengungkapkan ekspresi terkejut. Eh, Li Zheng, itu kalian. Apa? Apakah kamu menangkap ikan? Pria bernama kakak tong melirik Li Zheng dan bertanya. Aku hanya beruntung. Li Zheng pura-pura jujur lagi. Apakah begitu? Mereka berdua memandang Su Yun dan Faseles, hanya untuk melihat bahwa Faseles mengenakan topeng, wajahnya tidak terlihat, sedangkan Su Yun mengenakan jubah, wajahnya tidak terlihat jelas, mereka berdua berpakaian. Agak misterius, tetapi budidaya mereka hanya pada tahap pertama dari spirit mendalam abadi, Su Yun dapat menggunakan jubah pertempuran kekaisaran untuk mengubah budidayanya, dan Faseles memiliki metodenya sendiri. Kakak seniortong memandang mereka berdua dan mengerutkan kening, apakah ini ikan yang kamu tangkap? Aku benar-benar merasa tidak enak melihatnya. Berhenti bicara omong kosong, ayo bawa mereka masuk dan tangani mereka dulu. Bagaimanapun, mereka akan menderita di masa depan. Kakak seniormu mencibir, dia segera meraih rantai besi yang mengikat mereka berdua, dan menariknya sekuat tenaga, masuk. Keduanya sepertinya tidak mampu menahan kekuatan tersebut. Dengan terhuyung-huyung, mereka tersandung ke aula besar, hampir terjatuh. Mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Melihat hal tersebut, keduanya tertawa terbahak-bahak. Li Zheng berdiri di luar aula dengan linglung, melihat dua orang yang perlahan menghilang ke dalam aula, hatinya kembali tegang. Hmm, untuk apa kamu masih berdiri di sini? Tidak ada yang bisa kau lakukan di sini, pergilah. Melihat Li Zheng masih berada di luar aula, kakak seniormu mendengus dalam hati dan berteriak. Tubuh Li Zheng gemetar, dia buru-buru membungkuk padanya, lalu buru-buru mundur. Heh, kamu tidak akan pergi, dan kamu masih ingin meminta hadiah. Anda menangkap dua ikan asin, dan Anda ingin hadiah. Anda benar-benar tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Murid bermargamu itu mencibir, lalu langsung menutup pintu. Li Zheng yang belum pergi jauh tentu saja mendengar kalimat ini. Bagaimanapun, murid bermargamu tidak sengaja menghindari apapun. Meski membuat orang marah, Li Zheng tidak punya alasan untuk marah saat ini. Dia dengan cepat berjalan menuju area budidayanya sendiri, sedemikian rupa sehingga saudara-saudara senior dan junior di sampingnya tidak peduli. Kakak senior, mau ke mana? Beberapa dari mereka buru-buru memanggil. Ketika Li Zheng mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara rendah, tentu saja, ini adalah area budidaya saya sendiri. Area budidaya, kakak senior, kami, kami membawa orang-orang seperti itu ke dalam sekte. Jika terjadi sesuatu, saya khawatir kita. Kita tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Seorang murid berjalan ke depan dan berkata dengan suara rendah dan berat. Aku tahu. Li Zheng menganggup dan berkata, jadi, saya akan kembali ke area budidaya untuk berkemas. Kita harus segera meninggalkan gerbang kesatuan delapan. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, kalau tidak kita akan mati. Pergi, kakak senior, sudah memutuskan untuk pergi. Apa? Kamu masih tidak mau pergi? Sekarang, mari kita tidak membicarakan tujuan kedua orang ini datang ke gerbang delapan persatuan. Coba pikirkan hukuman apa yang akan diberikan sekte kepada kita setelah mereka menimbulkan masalah di sini. Jika saya tidak salah, mungkin kita akan dibawa ke aulah itu dan dilemparkan ke dalam kuali untuk memurnikan pil. Ini mungkin tidak benar. Terlebih lagi, jika terjadi sesuatu, dengan bantuan kedua makhluk maha kuasa itu, saya khawatir tempat ini juga akan menjadi tempat masalah. Mungkin juga terkena dampaknya dan meninggal. Jadi, apapun situasinya, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Pergi, semakin cepat kita pergi, semakin baik. Li Zheng berkata dengan suara rendah. Ketika kata-kata ini jatuh, murid-murid yang masih ragu-ragu ini mengambil keputusan dan mengangguk serempak. Bagus, kami akan pergi bersamamu, kakak senior. Bagus, setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa, berkumpul di pintu samping. Iya. Dentang. Suara rantai besi yang menghantam tanah keluar, Suyun dan Faseles menyeret rantai besi yang berat itu, dan tersandung ke aulah. Namun, saat mereka berdua memasuki aulah, aulah yang awalnya sunyi tiba-tiba terdengar gelombang ratapan hantu. Ada yang berteriak sedih, ada yang mengerang lemah, dan ada pula yang meratap dengan suara pelan. Segala jenis suara bercampur, dan udara dipenuhi dengan bau yang menyengat. Suyun dan Faseles terkejut, dan melihat ke depan pada saat yang sama, tapi pandangan ini menyebabkan mereka berdua khawatir. Di atas aulah besar di depan mereka, ada ratusan rantai yang tergantung, dan di setiap rantai, ada yang abadi. Ada pria dan wanita di antara makhluk abadi ini, tetapi pada saat ini, kekuatan abadi mereka disegel, dan tubuh mereka telanjang, seperti domba yang menunggu untuk disembelih, mengerang di sana. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam tanpa wajah. Wajar untuk menyempurnakan pilfana seperti ini. Suyun melihat kuali besar di sampingnya. Di bawah kuali, ada anggota badan yang patah, dan di mulut kuali, asap aneh keluar. Hei hei, bagaimana kabarnya? Apakah kamu terkejut? Sebenarnya kamu tidak perlu terlalu mempedulikannya, karena sebentar lagi kamu akan seperti mereka, langsung bergelantungan di atas seperti babi, hahaha. Keduanya tertawa terbahak-bahak, suara mereka bergema di seluruh aulah. Suyun berbalik dan menatap pria itu, tapi tidak mengucapkan sepatah katapun. Pada saat ini, murid Tong tiba-tiba mengaktifkan beberapa peralatan abadi, dan dua sinar cahaya ditembakkan dari atas aulah, menyinari keduanya. Sepertinya ini adalah mantra yang menahan kekuatan abadi. Tuan, berhati-hatilah. Faseles, yang berada di samping, menggunakan kekuatan abadinya sebagai media untuk mengirimkan suaranya ke telinga Suyun. Tidak apa-apa, mantra ini tidak berpengaruh apapun padaku. Suyun menjawab, tapi aku masih harus melakukan apa yang harus kulakukan, jatuh ke tanah. Dengan mengatakan itu, Suyun segera jatuh ke tanah, dan mengungkapkan suara panik, apa yang terjadi, kekuatan abadiku, kekuatan abadiku. Suara dan ekspresinya sangat nyata, menyebabkan Faseles, yang berada di samping, tercengang. Setelah beberapa lama, Faseles akhirnya bereaksi, dia langsung berbaring di tanah, tapi dia tidak bisa berpura-pura menjadi seperti Suyun, itu agak palsu, tapi untungnya, mereka berdua tertarik dengan kemampuan akting Suyun yang luar biasa, hingga titik bahwa mereka tidak memperhatikan mereka. Melihat ekspresi ketakutan Suyun, mereka berdua tertawa terbahak-bahak, sangat senang dengan diri mereka sendiri. Hahaha, bagaimana kabarnya? Apakah rasanya enak? Hahaha. Keduanya tertawa sebentar, lalu berjalan menuju Suyun bersama. Murid Tong berjalan di depannya dan meletakkan tangannya di bahunya. Setelah merasakannya sejenak, dia berkata, tidak ada lagi kekuatan abadi, segelnya sukses. Bagus sekali, kalau begitu ayo kita gantung dia. Muridmu tertawa. N. Lepas dulu barang-barang yang ada di tubuhnya, orang-orang ini harus hati-hati, kain apapun di tubuh mereka mungkin merupakan harta ajaib, itu mungkin membantu mereka melarikan diri, begitu mereka melarikan diri, kita akan tamat. Baiklah, cepatlah. Dengan itu, keduanya menggerakkan tangan mereka ke atas dan ke bawah, ingin menanggalkan pakaian Suyun. Melihat itu, Suyun begitu ketakutan hingga wajahnya berubah menjadi hijau, dia segera meringkuk, membuka matanya lebar-lebar dan menatap mereka berdua, dan berkata dengan suara gemetar, kalian semua, apa yang kamu lakukan? 1053. Kenapa kamu mengatakan begitu banyak omong kosong? Muridmu tidak sabar, dia segera menekan satu tangan di dada Suyun, menekannya ke tanah, tidak membiarkannya bergerak, dan dengan tangan lainnya, dia mulai menarik jubahnya, sementara murid tong mulai melepaskan sarung pedangnya, keduanya bekerja sama dengan sangat baik. Jangan, jangan seperti ini. Suyun berteriak beberapa kali, tapi dia tidak bisa menghentikan gerakan mereka berdua, teriakannya tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Faseles mengawasi dari samping, dia tidak tahu apakah dia harus bergerak atau tidak, tapi melihat mereka berdua berhadapan dengan Suyun, dia tidak bisa berpura-pura lagi. Tapi saat ini, berderak, pintu Aula dibuka lagi. Ketika kedua murid yang hendak menelanjangi Suyun melihat pintu terbuka, mereka menoleh bersamaan. Ketika mereka melihat bahwa orang yang berdiri di depan pintu adalah seorang lelaki tua, mereka berdua gemetar, mereka dengan cemas berdiri dan berlari, dengan hormat membungkuk kepada lelaki tua itu. Salam, Tuan. Iya. Orang tua itu menganggupkan kepalanya, pandangannya menyapu keseberang ruangan, dan dengan sangat cepat, dia melihat Suyun dan Faseles yang terengah-engah di tanah, dia mengerucutkan bibirnya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ada apa? Apakah ini tangkapan baru? Melapor kepada guru, Li Zheng dan yang lainnya lah yang menangkap mereka. Murid Tong segera menangkupkan tinjunya dan berkata, Li Zheng, orang tua itu mengerutkan kening, siapa itu? Oh, Tuan, muridnya lah yang diutus untuk menjaga gerbang langit. Murid Tong berkata dengan hormat lagi, apakah kamu tidak ingat? Mereka lah yang mengambil alih kelompok Liu Xiao, tetapi karena terlalu banyak hal yang terjadi di gerbang langit, mereka sudah lama tidak mengirim siapapun. Hari ini, mereka mendapat dua, jadi mereka mengirimkannya. Oh, aku ingat. Kerutan di dahi lelaki tua itu meredah, jadi, orang-orang itu. Saya lupa bahwa gerbang langit sudah lama tidak mengirim siapapun. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke Suyun dan Faseles, dan perlahan berjalan mendekat. Namun, setelah mengambil dua langkah, dia tiba-tiba berhenti, dan alisnya yang tadinya rileks tiba-tiba menegang lagi. Mata kuning redupnya dipenuhi keraguan dan kebingungan, dia menatap tajam ke arah Suyun dan Faseles, seolah dia ingin melihat sesuatu. Meskipun Suyun dan Faseles terbaring di tanah, seolah-olah mereka telah ditundukkan, dengan kondisi mereka saat ini, tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menjadi makhluk abadi biasa. Orang tua ini bukanlah eksistensi yang sederhana, terutama Faseles. Aktingnya terlalu buruk, dia takut pihak lain akan mengetahuinya. Suyun dan Faseles juga menatap lelaki tua itu, masing-masing dengan pikirannya sendiri. Jika ini terus berlanjut, lelaki tua itu akan tahu bahwa dia adalah guru langit empat laut. Jika itu dia, situasinya akan berbeda. Lagipula, mustahil baginya untuk tidak bisa mendeteksinya seperti murid biasa. Bang! Pada saat ini, ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba terdengar. Seluruh aola bergetar karena suara yang memekakkan telinga. Ekspresi yang mulia surgawi empat laut menegang saat dia melihat ke arah suara itu. Suara itu datang dari gerbang gunung. Murid Tong berteriak dengan cemas. Apakah ada orang di sini yang membuat masalah? Murid bermargamu dengan cepat berlari keluar. Namun, dia belum berlari lama ketika dia melihat seorang murid dari gerbang kesatuan delapan dengan cemas berlari ke arahnya. Bencana! Bencana! Murid itu berteriak sekuat tenaga. Melihat hal tersebut, murid bermargamu itu segera bergegas ke depan dan menendangnya. Untuk apa kamu panik? Tidakkah kamu melihat bahwa guru ada di sini? Murid itu berguling-guling di tanah dan mengangkat kepalanya. Baru setelah itu dia melihat dengan jelas lelaki tua yang keluar dari aola. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia segera berlutut di tanah dan dengan keras membenturkan kepalanya ke tanah. Murid ini ceroboh, mohon maafkan saya, Master Sekte. Apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu bingung? Kata guru langit empat laut dengan acuh tak acuh. Murid itu segera mengangkat kepalanya dan menunjuk ke arah gerbang gunung. Dia berkata dengan cemas, Sekte guru, seseorang menyerang dari luar. Kami, kami tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Seseorang sedang menyerang. Guru langit empat laut terkejut. Siapa yang berani berperilaku kejam di depan delapan gerbang persatuan milikku? Murid ini tidak mengenal orang itu, tetapi Penatua Zhang, yang bergegas mendekat, mengenalinya. Dia menyebut orang itu sesuatu. Wei Ming. Iya, Penatua Zhang memanggil orang itu Wei Ming. Orang itu terlalu kuat. Penatua Zhang tidak bisa, bahkan tidak menyentuhnya ketika dia bertukar pukulan dengannya. Tubuh fisiknya hancur berkeping-keping dan dia mati. Murid itu berbicara dengan ketakutan, seolah dia memikirkan sesuatu yang sangat menakutkan. Suaranya bergetar saat dia berbicara. Apa? Wei Ming. Guru langit empat laut benar-benar terkejut ketika mendengar ini. Wei Ming. Tuan, apakah itu Wei Ming dari Istana Dali? Murid bermarga Tong itu bertanya. Selain dia, apakah ada Wei Ming lain yang berani bertindak kurang ajar di delapan gerbang persatuanku? Guru langit empat laut berkata dengan sungguh-sungguh, itu tidak aneh. Sebagai seorang tetua dari Istana Dali, Wei Ming mahir dalam teknik Istana Dali. Meskipun Tetua Zhang adalah seorang tetua, namun tingkat pengolahannya tidak kuat. Dibandingkan dengan orang lain, dia tidaklah kuat. Tidak di level yang sama. Tidak aneh kalau dia terbunuh. Ia melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, panggil semua tetua kembali. Kirimkan semua murid elit di sekte untuk menghadapi musuh. Meskipun Master Kui yang dari Istana Dali sudah mati, Qin Qianlon, yang telah mengambil alih Istana Dali, tidak itu juga tidak sederhana. Wei Ming juga tidak bisa dianggap remeh. Kekuatan Istana Dali saat ini masih sangat kuat. Segera keluarkan tingkat kewaspadaan tertinggi. Guru langit empat laut melompat dan terbang sambil berbicara. Iya. Kedua murid itu berteriak. Murid bermarga tong itu segera melarikan diri. Murid bermargamu ingin mengikutinya, tetapi setelah beberapa langkah, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menoleh untuk melihat keaula utama. Aku hampir lupa. Kedua orang ini belum digantung. Jika mereka kabur, aku akan dilempar ke dalam kuali. Murid bermargamu itu mencibir dan segera berbalik untuk berjalan masuk. Melihat Suyun dan Faseles yang masih duduk di tanah, ujung mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Apa? Apakah menurut Anda hanya karena sesuatu kecil terjadi, Anda akan aman? Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Suyun bersandar pada pilar aula utama dan menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang kamu pikirkan? Saya berpikir bahwa saya akan selalu aman dan sehat. Selalu aman dan sehat. Mata murid bermargamu itu membelalak, lalu dia tertawa terbahak-bahak, hahaha, apa kamu tidak mengerti situasimu saat ini? Apakah kamu terlihat baik-baik saja sekarang? Anda akan segera menjadi seperti babi di sini, ditelanjangi dan digantung, mengerti. Hahaha. Oh, apakah begitu? Mungkin situasinya tidak seperti yang Anda pikirkan. Kata Suyun, lalu tiba-tiba berdiri. Melihat itu, Faseles yang berada di samping juga berdiri, mereka berdua bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat itu, murid bermargamu terkejut, dia segera mundur, dan menatap Suyun dengan ketakutan, kalian semua. Kalian semua. Kami baik-baik saja. Suyun mengerahkan sedikit tenaga, dan rantai besi itu segera hancur. Murid bermargamu menjadi pucat karena ketakutan, seolah-olah dia baru saja melihat hantu, dan hampir jatuh ke tanah, dia berkata dengan ketakutan, bukankah kekuatan abadimu tersegel? Bagaimana? Bagaimana bisa seperti ini? Siapa yang memberitahumu bahwa kekuatan abadiku telah disegel? Suyun merapikan pakaiannya yang berantakan, menopang sarung pedang, mengeluarkan pedang kematian, dan berjalan ke luar pintu. Lemparkan dia ke dalam kuali. Iya. Faseles berjalan lurus menuju murid bermargamu. Melihat itu, murid bermargamu itu berteriak keras, tiba-tiba dia meledak dan menamparkan kepala Faseles. Namun, saat telapak tangannya hendak mengenai Faseles, kepala Faseles tiba-tiba meledak dengan lingkaran cahaya kemasan, telapak tangan itu membentur kepalanya, segera mengeluarkan suara, kaca, telapak tangan itu benar-benar retak, seolah-olah baru saja dipukul. Oleh sesuatu yang sulit. Ah. Murid bermargamu itu berteriak dengan sedih, dia menutupi telapak tangannya dan jatuh, tetapi sebelum dia bisa mendarat di tanah, dia dicengkeram kerahnya oleh Faseles, dan langsung berjalan menuju kuali. Ketika makhluk abadi yang sedang digantung melihat penampilan garang Faseles, tak satupun dari mereka yang berani bernapas dengan keras. Murid bermargamu itu meronta dengan panik, namun tangan Faseles seperti penjepit besi, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat melepaskan diri. Biarkan aku pergi, bajingan. Murid bermargamu mengertakan gigi dan mendorong tekniknya lagi, menyerang tubuh Faseles. Namun, tidak peduli bagaimana dia menggunakan tekniknya, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dia gunakan, tubuh Faseles tetap tidak terluka. Tubuhnya sepertinya terbuat dari besi meteorik, kebal terhadap pedang dan tombak, serta tahan terhadap api dan air. Murid bermarga teknikmu tidak bisa berbuat apa-apa padanya sama sekali. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Tutup kuali besar yang berat itu langsung diangkat oleh Faseles dengan satu tangan, pemandangan mengerikan di dalamnya segera tercermin di mata murid bermargamu itu. Murid bermargamu itu tidak pernah menyangka akan ada hari di mana dia akan dilempar ke dalam kuali. Dia berteriak dan meronta dengan panik, tapi semuanya sia-sia. Dia menyaksikan Faseles langsung merobek seluruh anggota tubuhnya, hanya menyisakan tubuhnya sebagai tongkat, dan melemparkannya ke dalam kuali. Dia menutup tutupnya dan bahkan menekan keempat sisi tutupnya. Tutupnya terpelintir, dan tanpa kekuatan abadi, mustahil untuk membukanya. Namun, pada saat itu, anggota tubuh murid bermargamu semuanya patah, dan dia terpanggang oleh api jahat kuali, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk berjuang. Gelombang jeritan menyedihkan keluar dari kuali, tapi itu tidak berlangsung lama sebelum perlahan menghilang. Melihat itu, Faseles mengalihkan pandangannya dan berlari keluar aula, mengejar Suyun yang sudah keluar dari aula. Suyun berjalan menuju gerbang gunung. Pada saat ini, hampir semua orang di Sekte 8 Harmoni tertarik pada Wei Ming dan yang lainnya, dan tidak ada yang tahu bahwa orang-orang yang ingin mengambil tindakan terhadap Sekte 8 Harmoni telah memasuki bagian dalam Sekte 8 Harmoni. Tuan, saya sudah melakukan apa yang Anda perintahkan. Faseles mengejarnya dan menangkupkan tinjunya. Ya. Suyun melihat ke depan, mengangguk, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, lepaskan sinyalnya, beritahu Singbai, Kin Kian Lon dan yang lainnya untuk bersiap mengambil tindakan. Ya. Setelah melepaskan sinyalnya, kamu juga harus bersiap. Kita akan segera sampai di gerbang gunung. Sudut mulut Suyun sedikit terangkat, tapi senyuman itu dipenuhi dengan kedengkian. 1054 Ledakan Di luar gerbang gunung, Wei Ming, yang terlibat dalam pertempuran sengit, menghancurkan murid elit gerbang 8 Harmoni menjadi berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Para murid istana Dali Linglong di belakangnya perlahan masuk. Wei Ming tidak membawa banyak orang bersamanya kali ini. Mereka hanya kelompok kecil, tapi tidak bisa dianggap remeh. Inilah para elit istana Dali Linglong yang telah dipilih dengan cermat oleh Wei Ming. Masing-masing dari mereka telah berlatih seni Dali Linglong hingga mencapai titik kesempurnaan. Jika seseorang yang tidak memahami seni Dali Linglong bertarung melawan murid-murid ini, mereka mungkin tidak akan bisa unggul meskipun budidaya mereka lebih tinggi. Bagaimanapun, seni Dali Linglong dapat melihat melalui pikiran batin seseorang. Namun, seni Dali Linglong memiliki kelemahan yang besar, yaitu hanya bisa digunakan dalam pertarungan satu lawan satu. Dengan kata lain, sangat sulit bagi seseorang yang mahir dalam seni Dali Linglong untuk mengalahkan dua lawannya, karena dia hanya bisa melihat melalui pikiran satu orang. Wei Ming telah meminta murid-murid ini untuk mengelilinginya dan maju ke depan. Bahkan jika salah satu dari mereka meninggal, itu sudah cukup membuat hatinya sakit. Semuanya berhenti. Pada saat ini, suara pelan tiba-tiba terdengar dari dalam gerbang gunung. Suara ini bermartabat dan husuk. Itu dalam dan merdu, menyebabkan orang tanpa sadar gemetar. Para tetua dari gerbang delapan harmoni segera menyadari siapa pemilik suara ini dan segera berteriak. Semuanya berhenti. Berhenti. Saat suara itu terdengar, orang-orang dari gerbang delapan harmoni, yang ingin mengepung Wei Ming dan yang lainnya, segera mundur dan berkumpul di depan gerbang gunung, menatap orang-orang ini dengan waspada. Wei Ming juga segera mengangkat tangannya, memberi isyarat agar para murid tidak bertindak gegabuh. Dia tahu bahwa penguasa surgawi empat laut telah tiba, dan sekaranglah waktunya untuk pertempuran sesungguhnya. Dia hanya perlahan-lahan mendorong ke depan, bertindak seolah-olah dia akan menyerang. Kenyataannya, dia tidak berani untuk benar-benar menyerang. Markas gerbang delapan harmoni ada tepat di dalam. Jika dia masuk, tidak akan mudah untuk keluar lagi. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah memancing penguasa surgawi empat laut keluar. Karena dia sudah keluar, misi Wei Ming telah selesai. Pada saat ini, gelombang sorakan terdengar dari dalam gerbang delapan harmoni. Selamat datang, Master Sekte. Selamat datang, Master Sekte. Selamat datang, Master Sekte. Sorakannya seperti gelombang. Para murid yang berdiri di depan gerbang gunung juga menangkupkan tinju mereka dan membungkuk ke arah gerbang secara serempak, ekspresi mereka penuh hormat saat mereka bersorak dengan keras. Ketika suara itu berhenti, dia melihat seorang lelaki tua berjalan keluar dari gerbang gunung. Orang tua itu membawa pedang daois di punggungnya dan memegang kocokan ekor kuda di tangannya. Dia mengenakan jubah daois berwarna coklat keabu-abuan dan memiliki rambut putih di kepalanya. Dia tampak seperti makhluk abadi. Namun, ini hanya permukaannya saja. Pria tua itu mengalihkan pandangannya ke arah Wei Ming dan para murid istana Dali saat cahaya aneh muncul di matanya. Dia kemudian berbicara dengan suara acuh-ta'acuh, elder Wei Ming dari istana Dali. Hari ini, Anda secara pribadi datang ke gerbang delapan harmonis saya. Bolehkah saya mengetahui alasan kunjungan Anda? Dikatakan bahwa sekolah persatuan delapan telah menangkap dewa di mana-mana untuk digunakan dalam budidaya dan alkimia master sekte. Bagaimana kita, dewa, mengabaikan masalah yang membuat marah manusia dan dewa? For Seas Empyrean, Wei Ming datang ke sini hari ini untuk mencari keadilan bagi makhluk abadi yang telah Anda saring sampai mati. Wei Ming menatap kemuliaan ilahi empat laut saat dia berbicara. Oh, Penatua Ming Wei, apa maksudmu dengan itu? Hidup abadi apa? Saya tidak tahu di mana Anda mendengar rumor seperti itu, kata yang mulia surgawi empat laut dengan ekspresi bingung. Huff, penganut tahu iblis empat laut, jangan coba-coba berdalih. Masalahmu sudah menyebar ke seluruh dunia abadi. Aku sudah mendengar dari murid-muridku bahwa bahkan murid-murid istana Dali ku telah dirugikan oleh tanganmu. Jika saya tidak mencari keadilan dari Anda hari ini, bukankah orang lain akan mengatakan bahwa istana Dali saya takut dengan delapan gerbang persatuan Anda di masa depan? Wei Ming berteriak dengan dingin, hentikan omong kosongmu dan lakukan tindakanmu. Jika kita tidak bertarung hari ini, aku tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Biarkan masalah ini berhenti. Yang mulia surgawi empat laut menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan khawatir, tetua Wei Ming. Bahkan jika kamu membiarkan masalah ini berhenti, aku tidak akan melakukannya. Karena kamu sudah menyerahkan dirimu kepadaku, jangan salahkan aku. Jika aku bisa melemparkanmu ke dalam kuali, aku yakin tidak akan butuh waktu lama untuk menyempurnakan alkimianya. Kamu benar-benar telah melakukan hal yang menyebalkan. Wei Ming berkata dengan marah saat mendengar itu. Namun, Yang mulia surgawi empat laut tidak lagi memiliki kesabaran untuk berbicara omong kosong dengannya. Para murid, dengarkan, ikuti aku untuk mengalahkan para pengkhianat istana Dali. Iya. Setelah itu, Yang mulia surgawi empat laut melompat dan menyerang Wei Ming. Para murid dari gerbang delapan persatuan juga menyerbu. Pertempuran hebat akan segera terjadi. Karena sudah sampai pada titik ini, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Yang mulia surgawi empat laut juga sudah bersiap dan tidak ingin menjaga perdamaian. Semuanya, perhatikan. Raungan rendah dan dalam keluar. Ekspresi Wei Ming serius saat dia menatap ke arah Yang mulia surgawi empat laut yang menyerang. Dia mengaktifkan kekuatan abadi di seluruh tubuhnya dan matanya tiba-tiba bersinar. Aura misterius keluar dari matanya dan langsung menyelimuti Yang mulia surgawi empat laut. Master Sekte, berhati-hatilah. Itulah teknik istana Dali. Seorang tetua segera berteriak saat melihat tindakan Wei Ming. Jangan khawatir, aku tidak peduli hanya dengan teknik istana Dali. Kemuliaan ilahi empat laut berteriak sambil memutar kocokan ekor kuda di tangannya. Tiga yang murni. Saat suaranya jatuh, tubuhnya berubah menjadi serangkaian bayangan. Dalam sekejap mata, Yang mulia surgawi empat laut telah terpecah menjadi tiga. Ketiga Yang mulia surgawi empat laut ini hampir identik. Mereka berbaris dan menyerang Wei Ming. Wei Ming segera merasakan tekanan yang sangat besar ketika targetnya menjadi tiga, dan dia tidak tahu mana tubuh asli dan mana klonnya. Dia buru-buru menghentikan teknik istana Dali dan mundur. Dia melambaikan tangannya dan mengeksekusi seni abadi. Namun, ketiga Yang mulia surgawi empat laut ini semuanya memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka dengan cepat menyebar dan menghindari seni abadi Wei Ming. Mereka menyerang dari depan, kiri, dan kanan. Bisikan ekor kuda mereka yang tampak lembut terbang langsung ke arah Wei Ming. Meskipun Wei Ming sangat kuat, dia hanyalah seorang tetua istana Dali. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan master sekte dari gerbang kesatuan delapan, Yang mulia surgawi empat laut. Perbedaan kekuatan abadi saja tidaklah kecil. Perbedaan antara harta seni abadi dan dharma bahkan lebih besar. Wei Ming bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa misinya kali ini bukanlah untuk membunuh Yang mulia surgawi empat laut. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh pembangkit tenaga listrik seperti ini. Oleh karena itu, dia dengan tegas menyerah untuk menyerang dan memfokuskan seluruh energinya pada pertahanan. Saat dia mundur, dia menggunakan artefak abadi untuk bertahan. Sinar cahaya warna-warni menyelimuti tubuhnya. Yang mulia surgawi empat laut mengacungkan kocokan ekor kudanya dengan liar dan sejumlah besar jimat api kuning muncul di sekitar kocokan itu. Jimat api ini tampaknya memiliki kehidupannya sendiri saat mereka secara seragam bergegas menuju Wei Ming. Dong 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 dong. Wei Ming telah menciptakan total 12 penghalang, namun 11 diantaranya dihancurkan oleh satu serangan jimat api ini. Tubuhnya bergetar hebat dan kia abadi di tubuhnya bergejolak. Dia tidak bisa menahan satu serangan pun dari kemuliaan ilahi empat laut. Lawannya setidaknya satu level lebih tinggi darinya. Kesenjangan diantara mereka terlalu besar. Dia hanya bisa menggunakan jurus pamungkasnya. Wei Ming mengertakkan gigi dan mundur beberapa langkah. Tiba-tiba, dia mengangkat kedua tangannya ke udara. Lingkaran beriak muncul dari tangannya dan naik langsung ke langit. Lingkaran yang beriak ini sungguh ajaib. Ia dengan cepat naik ke udara, menyebarkan energi abadi, menyebarkan awan tebal, langsung memasuki 10 ribu li di atasnya. Pusaran air dengan cepat meluas, layar cahaya tujuh warna langsung menutupi seluruh langit. Yang Mulia Surgawi Empat Laut, jangan sombong. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghancurkan seni abadi seperti ini? Wei Ming berteriak. Matanya memancarkan tujuh warna. Teknik luar biasa yang luar biasa. Ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Begitu dia selesai berbicara, mata yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di layar cahaya warna-warni yang menutupi langit. Mata ini semuanya putih, dan masing-masing sebesar matahari dan bulan. Begitu mereka muncul, mereka melihat ke bawah secara serempak, dan setiap mata menunjukkan energi yang sangat menakutkan. Mereka sepertinya bisa melihat segala sesuatu di dunia. Hampir semua keberadaan yang diselimuti oleh layar cahaya terlihat oleh mereka, dan tidak ada penyembunyian sama sekali. Surgawi Empat Laut tercengang. Namun, dia sudah melancarkan serangannya dan tidak bisa menariknya lagi. Meskipun dia tidak tahu apa itu seni abadi, dia tidak takut. Meskipun Wei Ming kuat, dia tidak lebih kuat darinya. Seni Dao Langit dan Bumi Surgawi Empat Laut meraung. Kocokan ekor kuda di tangannya berubah menjadi seekor harimau putih besar, yang menghantam Wei Ming dengan momentum yang mencengangkan. Harimau putih menyerbu. Wei Ming ingin menghindar, tetapi harimau putih itu tampak cerdas dan mengikuti di belakangnya, menerkamnya ke tanah dan menggigitnya dengan liar. Sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Meskipun harimau putih itu terlihat sangat ganas, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, ia tidak meninggalkan satu bekas luka pun di tubuh Wei Ming. Namun, ini tidak berarti Wei Ming baik-baik saja. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa harimau putih sedang melahapnya. Itu tidak melahap tubuh fisiknya, tapi kekuatan abadi di tubuhnya. Jika dia tidak menyingkirkan harimau putih ini, tidak akan butuh waktu lama bagi ki abadi di tubuhnya untuk dilahap abis oleh harimau putih. Wei Ming mengertakkan gigi. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan dengan cepat menepuk perut harimau putih itu beberapa kali, mengaktifkan sedikit immortal ki. Saat jari-jarinya menyentuh perut harimau putih, tekanan harimau putih terhadap dirinya langsung berkurang. Wei Ming mengambil kesempatan itu untuk berbalik. Bahkan sebelum dia bisa berdiri teguh, dia buru-buru mengaktifkan seni abadi dan menyerang harimau putih. Cahaya putih menerpa tubuh harimau putih. Harimau putih koko itu segera menghilang tanpa jejak. Gerakan Forceas Celestial telah segera dipatahkan. Oh. Melihat ini, Forceas Celestial segera mengerti. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat layar cahaya di langit, lalu melirik ke arah Wei Ming. Dia langsung mencibir. Jadi begitu, aku benar-benar meremehkan Grand Exquisite Art. Jurus ini, sepertinya bisa mengintip ke dalam pikiran apapun yang terselubung, kan? Anda baru saja melihat pikiran batin saya dan menemukan kelemahan dalam teknik daol langit dan bumi saya. Begitulah caramu memecahkannya, kan? Dengan itu, dua dari tiga klon Forceas Celestial menghilang. Mereka berdiri tidak jauh dari Wei Ming. Jika seni indah agung begitu mudah untuk ditangani, maka klan Surgawi Empat Laut tidak akan terlalu takut akan hal itu. Wei Ming berdiri dan berkata dengan suara rendah. Takut. Surgawi Empat Laut menggelengkan kepalanya. Itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang lemah. Sekalipun seni agung yang indah memiliki cara yang ajaib dalam menggunakannya, penganut Tau Tua ini tidak takut. Dengan itu, dia mengambil pedang dao dari belakang punggungnya. Memegangnya dengan satu tangan, dia perlahan mengarahkan ujung pedangnya ke arah langit. Wei Ming, Pada akhirnya, kamu hanyalah seekor katak di dasar sumur. Kamu tidak mengetahui kekuatan langit dan bumi, dan kamu tidak tahu betapa menakutkannya alam semesta. Saat ini, penganut Tau Tua ini akan menggunakan beberapa metode untuk membuatmu melihat apa itu kekuatan sebenarnya, dan apa yang benar-benar bisa membuat orang takut. Dengan itu, pedang dao tiba-tiba terbelah, berubah menjadi debu yang beterbangan ke langit. Saat itu juga, Wei Ming tiba-tiba mengerti. Ini sama sekali bukan pedang, tapi artefak abadi. 1055 Segala sesuatu di dunia memiliki spiritualitas, tetapi spiritualitas segala sesuatu dikendalikan oleh manusia. Artefak abadi ini saya sempurnakan dengan menggunakan spiritualitas segala sesuatu. Roh segudang dao mengandung kekuatan segala sesuatu, dan tidak dapat dihancurkan. Kali ini, biarkan roh Tau Segudang Tau Tua ini menghancurkan teknik luar biasa Anda. Suara Agung Penguasa Surgawi Empat Laut bergema di seluruh langit dan bumi. Para murid dari Gerbang Kesatuan Delapan dan Istana Panjang Daliling yang masih bertarung semuanya mundur. Mereka menghentikan serangan mereka dan melihat pemandangan ini dengan kaget. Pertarungan antara para ahli tertinggi bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa. Pedang itu berubah menjadi debu dan melayang di udara, dengan cepat berubah menjadi bayangan hitam yang sangat besar. Bayangan hitam ini mengenakan jubah taoisme, memegang kocokan ekor kuda, dan membawa pedang besar di punggungnya. Kelihatannya seperti kayu, tapi sebenarnya itu adalah penguasa surgawi empat laut. Ia mencabut pedang tao di punggungnya, dan lengannya yang besar dan menakutkan bergerak seperti gunung yang bergerak, mengarah ke langit yang dipenuhi dengan mata putih. Bas dengungan-dengungan-dengungan. Kekosongan itu bergetar hebat, lapis demi lapis seperti gelombang. Pedang ganas itu sepertinya akan menembus lubang di langit. Pedang ini mengguncang masa lalu dan mempesona masa kini. Pedang ini menyebabkan segalanya bergetar. Pedang ini seperti pangu yang membelah langit. Pedang ini seperti pedang yang bisa menghancurkan dunia. Wei Ming belum pernah melihat pedang ini sebelumnya, tapi melihat auranya. Dia mengerti bahwa tekniknya akan dipatahkan oleh lawan. Dia tahu bahwa penguasa surgawi empat laut sangat kuat, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan sekuat ini. Orang-orang di istana Daliling Long Gemetar. Mata mereka terbuka lebar saat menyaksikan pemandangan menakjubkan yang terbentang di hadapan mereka. Di sisi lain, orang-orang dari delapan sekte persatuan memandang ke langit dengan penuh semangat, menatap sosok agung itu. Tidak peduli siapa orangnya, mereka semua mendambakan kekuasaan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh penguasa surgawi empat laut telah menaklukkan orang-orang ini secara mendalam. Pedang ini, tetua pasti tidak akan mampu menahannya. Apa, apa yang harus kita lakukan? Penguasa surgawi empat laut terlalu kuat. Bahkan jika kita terus tinggal di sini. Aku khawatir, aku khawatir kita akan kehilangan nyawa. Apakah kamu ingin melarikan diri? Belum lagi mengkhianati istana Daliling Long? Meskipun Anda melarikan diri sekarang, Anda mungkin tidak dapat melarikan diri. Lalu, lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak peduli apa, mari kita dekati yang lebih tua dulu dan bekerja sama dengannya untuk keluar. Baiklah. Murid-murid elit ini dengan cepat pulih dari keterkejutan atas kekuatan dahsyat yang ditunjukkan oleh kemuliaan ilahi empat lautan. Semuanya berbalik dan bergegas menuju Wei Ming. Kamu ingin pergi? Karena Anda di sini hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Para tetua gerbang delapan harmoni bergegas keluar dan mengaktifkan artefak transcendent mereka. Ruang di sekitar para murid elit tiba-tiba berubah. Jika seseorang menyentuh ruang terdistorsi, tubuh fisiknya akan terdistorsi. Dua murid tertangkap basah dan langsung dihempaskan ke ruang terdistorsi. Tubuh fisik mereka hancur berkeping-keping, dan jiwa mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mereka tewas seketika. Melihat ini, para murid elit buru-buru mundur dan berkumpul, melihat sekeliling dengan gugup. Dari kelihatannya, Eight Unity School tidak akan melepaskan mereka hari ini. Ledakan Pada saat ini, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Semua orang melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat bahwa roh miryat tau yang sangat besar telah menghancurkan pedang raksasa di tangannya ke layar cahaya berwarna pelangi di langit. Layar cahaya mengeluarkan suara gemuruh yang keras, dan sejumlah besar retakan muncul di tempat pedang raksasa itu menyerang. Retakan ini menyebar seperti jaring laba-laba, dan mata putih yang menutupi layar cahaya juga mulai perlahan pecah. Serangan pedang yang spektakuler. Wajah Wei Ming memucat. Sekarang mantranya telah dipatahkan, bahkan penguasa surgawi empat laut pun tidak akan bisa melihatnya, apalagi bertahan melawannya. Dia awalnya bukan tandingan pihak lain dalam hal kekuatan, dan sekarang dia bahkan telah kehilangan sedikit keunggulan terakhir ini, dia benar-benar tidak punya metode lain yang tersisa. Wei Ming mengertakkan gigi saat dia menatap murid-murid istana besar Ling Long yang terperangkap. Ekspresinya sangat jelek. Dia ingin pergi, tapi dia tidak bisa. Bahkan lebih mustahil lagi mengandalkan murid-muridnya untuk keluar dari pengepungan. Pada saat ini, dia tidak bisa maju atau mundur. Sudah tidak ada jalan keluar lain. Wei Ming awalnya berpikir bahwa dia akan mampu menunda penguasa surgawi empat laut untuk jangka waktu tertentu dengan bantuan teknik Grid Ling Long, namun kenyataan dan pikirannya selalu bertolak belakang. Metode Force as Heavenly Sovereign jauh melampaui ekspektasinya. Apakah ini jalan buntu? Wei Ming menghela nafas dalam hati. Kicauan. Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba terbang dari jauh. Dalam keadaan seperti itu, suaranya sangat memekakkan telinga. Itu seperti pedang tajam yang menembus udara, langsung menebas roh raksasa Miriat Tao di kejauhan. Namun, sinar cahaya ini tidak ditujukan pada titik-titik penting dari semangat Miriat Tao. Sebaliknya, ia dengan keras menebas pedang raksasa di tangannya yang membombardir layar cahaya di langit. Retakan. Suara tajam bergema di seluruh pintu oktav. Pemandangan mengejutkan terjadi di depan mata semua orang. Tanpa halangan apapun, sinar cahaya sepertinya telah menembus lapisan kertas jendela, memotong pedang roh Miriat Tao menjadi dua. Itu langsung memotong pedang raksasa itu menjadi dua. Bagaimana ini mungkin? Namun, ini bukanlah akhir. Setelah sinar cahaya menembus pedang, ia berbalik di udara dan meluncurkan serangan lain ke arah roh Miriat Tao. Pemandangan aneh ini membuat semua orang tercengang. Beberapa orang mengusap mata mereka dan menatap ke sisi lain. Sinar cahaya itu sungguh tak terkalahkan. Ia dengan cepat mendekati roh Miriat Tao dan langsung memasuki dadanya. Tubuh raksasa roh Miriat Tao segera membeku, seolah-olah telah membeku. Pada saat yang sama, penguasa surgawi empat laut, yang berdiri di kejauhan, memasang ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Dia menoleh dan melihat ke arah bagian dalam sekte, hanya untuk melihat dua sosok terbang keluar dan langsung melonjak ke langit. Melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa kedua orang ini adalah dua orang yang dia lihat ditangkap di aula utama. Salah satu dari mereka mengenakan pakaian berwarna coklat dan topeng, sementara yang lain mengenakan jubah. Tapi, pada saat ini, seluruh tubuh orang berjubah itu dipenuhi dengan gas hitam pekat yang kental. Ini adalah, energi iblis. Empyrean of the Forces tidak dapat mempercayai aura yang dia rasakan. Ki setan, penggarap iblis, mungkinkah, penggarap iblis telah memasuki dunia abadi. Bagaimana mereka melewati gerbang dunia abadi? Bagaimana mereka bisa menyembunyikannya dari pandangan pengadilan abadi? Siapa kalian? Dia berteriak keras. Engah, 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 engah. Pada saat ini, serangkaian ledakan tiba-tiba terdengar dari sisi Myriatao. Semua orang menoleh, hanya untuk melihat bahwa tubuh raksasa Myriatao tiba-tiba meledak dengan sejumlah besar lubang transparan. Aliran cahaya yang baru saja memasuki tubuhnya seperti naga yang berenang, terbang dengan ganas di dalam dan di luar tubuhnya. Dalam sekejap mata, tubuh raksasa Myriatao telah hancur berkeping-keping. Apa? Empyrean dari empat lautan tercengang. Momen kekosongannya memberi kesempatan pada yang lain. Suyun, yang mengenakan jubah, sudah bergegas mendekat. Dia membentuk cakar dengan satu tangan, dan seperti binatang buas, dia menerkam ke depan, dan pada saat yang sama, aliran cahaya yang telah menciptakan lubang yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Myriatao juga mengalir deras. Kali ini, banyak orang dapat melihat dengan jelas bahwa itu bukanlah aliran cahaya, melainkan pedang panjang hitam pekat yang terbang dengan kecepatan tinggi. Empyrean of the Four Seas buru-buru melambaikan kocokan ekor kudanya, dan lingkaran cahaya putih membentuk penghalang di sekeliling tubuhnya. Namun, pertahanan yang tampaknya kuat ini langsung runtuh ketika orang itu mendekat. Sebelum Empyrean empat laut sempat bereaksi, dada kirinya tertusuk oleh cakar pihak lain, dan pedang tajam yang terbang dari belakang menembus dada kanannya. Dada Four Seas Empyrean yang lama hampir sepenuhnya tertembus, dan dia langsung terluka parah. Wei Ming tercengang. Dia tahu bahwa Su Yun bukanlah orang kuat biasa. Untuk bisa membunuh Ku Yi Yang, bagaimana dia bisa menjadi seseorang yang bisa dilawan oleh orang biasa. Namun, dia tidak pernah mengira Su Yun akan sekuat itu hingga dia bisa mengalahkan musuhnya dalam satu gerakan. Kekuatan Sekte Delapan Harmoni dan Istana Linglong Agung tidak jauh berbeda, namun kekuatan Empyrean empat laut tidak lebih lemah dari Ku Yi Yang. Ku Yi Yang hanya mengandalkan teknik hebat yang luar biasa, jika bukan karena itu, dia pasti tidak akan menandingi Four Seas Empyrean. Namun, ahli tertinggi seperti itu bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari Su Yun. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah setelah orang itu membunuh Ku Yi Yang, kekuatannya meningkat dalam jumlah yang mencengangkan? Wei Ming berpikir dengan kaget. Namun, dia tidak tahu bahwa Su Yun saat ini telah mengaktifkan keadaan jiwa iblis suci iblis. Karena dia telah memutuskan untuk membunuh Four Seas Empyrean, dia harus bertindak dengan niat yang diperlukan. Empyrean empat laut bergetar beberapa kali. Dia memandang pria di depannya yang ditutupi kisetan padat dan memiliki wajah suram dan pucat di balik jubah. Matanya dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Uh, darah mengalir dari sudut mulutnya saat tenggorokannya berguling. Dia menatap Su Yun dan berkata dengan lemah, kamu, siapa sebenarnya kamu? Siapa aku tidaklah penting. Yang penting adalah mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi orang yang disebut Empyrean Empat Lautan di seluruh dunia abadi. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Ketika Empyrean Empat Laut mendengar ini, wajahnya berubah. Aku, aku tidak punya permusuhan denganmu. Mengapa kamu ingin membunuhku? Aku membunuhmu hanya karena aku ingin meminjam sesuatu darimu. Sesuatu, apa, benda apa? Kepala yang mulia. Su Yun mengulurkan tangan kirinya, dan pedang kematian yang terbang segera berbalik dan kembali ke telapak tangannya. Ketika Empyrean Empat Laut mendengar ini, pupil matanya membesar beberapa kali. Oh benar, aku lupa. Selain alasan ini, ada alasan lain yang sangat penting. Su Yun tertawa sinis. Pedang kematian itu terbang keluar dan dengan keras menebas leher Empyrean Empat Laut. Itu, kamu memiliki desain pada tubuh dewa. Dengan teriakan, pedang tajam mendekati lehernya dengan kecepatan yang mengubah kehampaan. Hah. Empyrean Empat Laut terkejut. Pada saat kritis ini, dia tidak bisa lagi menahannya. Tubuhnya tiba-tiba berubah, dan seluruh tubuhnya menyusut dengan cepat. Pada akhirnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri dari telapak tangan Su Yun, melarikan diri kekejauhan. Namun sebelum dia bisa terbang lama, Su Yun menyusulnya. Mengaktifkan Imperial Battle Robe, kekuatan abadi Forceas Empyrean diekstraksi dengan panik, dan teknik abadinya tidak dapat lagi dipertahankan, menyebabkan dia jatuh dari langit. Kutukan Perangkap Setan. Begitu Empyrean Empat Laut mendarat di tanah, dia mengeluarkan teknik abadi. Jimat Hitam Pekat terbang keluar dari telapak tangannya dan langsung mengenai tubuh Su Yun. Jimat itu mengeluarkan suara mendesis, tapi dengan cepat meledak, dan sejumlah besar rantai tebal hitam pekat menjulur dari Jimat itu, langsung mengikat tubuh Su Yun. Melihat hal tersebut, Forceas Empyrean segera berbalik dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Namun, Su Yun tidak terburu-buru mengejarnya. Dia perlahan terbang ke depan dan sedikit menggerakkan tangannya. Rantai besi itu segera terbelah, tidak mampu menahannya sama sekali. Empyrean Empat Laut tahu bahwa kali ini, dia telah bertemu dengan seorang ahli tertinggi yang luar biasa. Tapi bagaimanapun juga, Jimat itu setidaknya memberinya waktu. Meski hanya sedikit, itu tetap sangat baik untuknya. Namun, Su Yun tidak mengejarnya, menyebabkan dia merasa sangat gugup. Namun, pada saat ini, sinar cahaya abu-abu tiba-tiba muncul di depan Forceas Empyrean. Sebelum Empyrean Empat Laut sempat bereaksi, sebuah tangan besar tiba-tiba meraih lehernya dan mengangkatnya. Ah! Empyrean Empat Laut kesakitan. Dari sudut matanya, dia akhirnya melihat penampakan orang yang mencekiknya. Itu adalah makhluk abadi bertopeng.